Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian kali ini kita akan membahas orang yang bernama Husna ya Nah buat kalian namanya Husna kalian harus bahkan nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa dibagikan kepada sana keluarga besti family ayang dan teman-teman kalian yang lainnya agar mereka bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini Oke tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya guys menurut gua ya menurut gua orang bernama Husna ini adalah tipe orang memiliki sifat percaya diri yang mana dengan rasa kepercayaan pada dirinya sendiri bahwa dirinya memiliki kemampuan kelebihan dan potensi untuk meraih atau melakukan sesuatu dia juga memiliki kesadaran diri dari kesadaran diri sendiri dan mengenali diri dengan baik bahwa dirinya memiliki kemampuan yang baik dan potensi yang baik Husna dia adalah orang memiliki sifat berani di dalam dirinya tidak memiliki ketakutan bahaya ketidaknyamanan rasa sakit dan mencoba melawan rasa itu dengan kekuatan mental yang kuat dia memiliki rencana yang matang komitmen rasa percaya diri dan keoptimisan orang Husna ini tipe yang tidak akan mudah marah-marah atau stres saat menghadapi masalah tertentu karena basic sikap dia itu sabar dan tenang dalam menghadapi sesuatu dia lebih memilih diam daripada marah-marah dan berbicara yang berlebihan jadi tipe orang yang bisa mengontrol emosinya secara baik ya dia tahu banget gimana caranya menyikapi suatu hal apakah ini disikapi dalam bentuk yang bijaksana atau enggak gitu loh dia bisa prepare mana yang lebih baik apa dampaknya kayak gitu seorang Husna ini tidak mudah tersinggung atau marah karena dia orang yang sering bersikap konyol atau melucu baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain jadi enggak gampang baperan sama omongan orang lain sikap humoris yang dimiliki si Husna ini biasanya mampu mencairkan suasana saat sedang berkomunikasi dengan orang lain biasanya dalam tongkrongan Husna adalah pencair suasana kalau ada Husna itu kayak asik banget tapi kalau enggak ada Husna kayak seperti sepi banget gering kayak ada yang kurang gitu loh jadi Husna ini adalah tipe orang yang melengkapi dari kesempurnaan ruang lingkup pertemanannya Husna tipe orang yang memiliki sifat yang tawakal yang mana tidak merasa khawatir yang berlebihan pada sesuatu yang buruk terjadi pada dirinya biasanya berdasarkan hatinya mendasarkan hatinya pada kebesaran Tuhan dan kepercayaan diri untuk bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah yang menimpanya pokoknya segala sesuatu urusan itu selalu dikaitkan dengan sang pencipta Allah Azza wa Jalla jadi apapun segala urusannya oh ini masalah masalah datang berarti penembusan dosa dengan masalah kalau kita sabar mengelakukannya memaklumkannya menjalaninya masalah yang besar tadi bisa menjadi penggugur dosa bagi diri kita bahkan jerawat yang jerawat kecil yang muncul di wajah kita kalau kita sabar ya kita akan mendapatkan pahala dia seorang yang memiliki fashion for service people yang mana jenis fashion ini sangat berkaitan dengan hubungan kemanusiaan dan dia sangat mengutamakan hal itu sehingga akan ada motivasi untuk saling berhubungan dengan sesama manusia guys usna ini tipe orang yang selalu mencoba mengerti pasangannya dan sangat berhati-hati ketika dia mau ngomong sesuatu pokoknya dia itu kalau ngomong mikir dulu takut pasangannya tersinggung pasangannya bakal tersinggung atau enggak ya kalau aku ngomong kayak gini dia juga tipe orang yang gak suka banget kalau dapat surprise dari dia juga tipe orang yang suka banget ya maksud gue suka banget kalau dapat surprise dari pasangannya dia juga suka banget kalau pasangannya memberikan perhatian meskipun lewat kata-kata seperti dikirimi melalui pesan singkat nah si husna ini tergolong orang yang mudian ya mudian yang mana perasaan dia yang sering ditampilkan mudah berubah-ubah persekian detik kadang artinya dia akan mudah berganti suasana atau perasaan hatinya seperti bisa mudah marah mudah sedih dan sebagainya dia tipe orang yang mud-mudahan sangat mempengaruhi kegiatan dia saat di saat tertentu dan kadang-kadang orang bisa ikut bad mood gitu loh bener gak sih karena dia ini mood-moodannya itu kalau lagi BT dibawa di kerjaan gitu jadi kalau orang mau minta bantuan dia jadi kayak sungkan gitu gak boleh ya kayak gitu ya kita harus profesional kalau dalam pekerjaan BTS atau enggak suasana hati juga gak nyaman kalau dapat minta bantuan temen atau atasan minta tolong langsung kita kerjain karena itu cara kita memenuhi hak karena kita digaji kita juga memberikan service kita pelayanan kita yang lebih baik nah dia adalah orang yang memiliki sifat yang selalu teguh pada pendiriannya dia teguh pada dirinya sendiri gitu loh prinsipnya sangat kuat terhancap dalam dirinya sehingga dia tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain sekeras apapun mereka berusaha mempengaruhinya ketika dia sudah memberikan opinion dia mengenai suatu hal maka sampai ke apapun pendapat tersebutlah yang akan selalu dia pegang dan pertahankan dia gak mudah ke distract dengan sesuatu hal ya jadi dia tipe orang yang fokus pada pendiriannya tihusnya ini suka banget mengkoleksi benda-benda yang berhubungan dengan riasan wajah kayak dia suka banget beli beli-beli lipstick dengan warna-warna nude dia juga beli beberapa dengan warna yang hampir serupa dia juga suka banget mengenakan blues on di pipinya dia tipe orang yang sangat memperhatikan kukunya juga ya pokoknya penampilan itu adalah hal utama bagi dia karena dia menghargai orang itu dengan cara dia berpakaian yang rapi melakukan riasan wajah yang orang itu enak di melihatnya eye catching ya kan kayak gitu dia ini dengan kepribadian yang suka menulis sesuatu di buku atau di note dia gitu ya kalau ada problem dia lebih suka menuliskannya di note ya tapi diarsipkan gitu jadi cuma dia yang tahu dia juga suka menulis planning atau aktivitas dia di note gitu lah dan kadang dia ngasih hiasan dikit atau dikasih beberapa campuran warna tipe orang yang perfectionist ya tapi jadi gak heran kalau bukunya dia itu rapi banget tulisannya dia oleh menyukai style atau gaya berbusan yang cenderung lebih berwarna hitam dan formal ya kadang dia juga suka style yang mengarah atau terlihat old atau dewasa dia suka berpakaian yang cenderung lebih feminim dan girly banget oke guys sampai sini dulu pembahasan kita mengenai orang yang bernama Husna ini ya jadi buat kalian yang sudah nonton sampai habis sampai di menit terakhir ini gue ucapkan terima kasih banyak dan kalian bisa like, comment, and subscribe request pembahasan apa lagi yang bakalan kita bahas selanjutnya di kolom komentar oke nah jangan lupa dibagiin kepada sana keluarga Besti Family A yang ada teman-teman kalian yang lainnya dan gue ingetin beberapa sekali lagi disini bahwasanya ini bersifat tebak-tebakannya bisa benar-benar bisa salah jadi semoga yang benar-benar jadi doa agar keduanya si Husna ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan kalau ada yang salah ya itu hal yang wajar namanya juga main tebak-tebakannya bisa benar-benar bisa salah jangan lupa lihat di bagian bawah pojok kanak ada tulisan di donasi donasi sukarela untuk beli ciloknya untuk kebutuhan keperluan dari selanjutnya ke depannya biar lebih semangat lagi untuk konten oke sampai sini dulu bye bye semangat guys Assalamualaikum Waalaikumsalam selamat menikmati